Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Shining Tatum berkumpul kembali dengan tas ranselnya Tadinya mereka sempat terpisah Tapi ternyata ceritanya berakhir bahagia Semua berawal dari Twitter aktor ini Yang mengatakan bahwa ranselnya tertinggal di dalam taksi Saat turun di jalan 42 di New York City Twitternya serius loh Bahkan mencantumkan alamat email yang bisa dihubungi Untung saja segenap penggemarnya turun tangan Dan ransel sang bintang akhirnya ditemukan Ia memposting ucapan terima kasih kepada semua yang berusaha menolong Dan kepada si penemu yang tidak meminta imbalan apa-apa Ternyata masih ada orang baik di luar sana Musim sudah berganti dari musim dingin Yang seru alat 70an Dan coba tengok setelan pink yang ia kenakan Keren banget jaket dan rok dengan warna senada ini Dan ini yang ia kenakan saat mengunjungi sang suami di lokasi syuting Atasan cut out berwarna putih dengan jaket moto hitam Serta celana jeans robek-robek Dan ini dia gayanya yang lain Rok berwarna netral dengan atasan cerah dengan aksen kerah yang seru Dan untuk busana putih ini Ia menambahkan sedikit warna dengan tas dan sepatunya Gaya busana amal secantik wajahnya Masih ingat Sasha Baron Cohen alias Borat Dia dan istrinya Ayla Fisher baru saja dikaruniai Anak ketiga, congratulations Borat alias Sasha Baron Cohen dan istrinya Ayla Fisher Baru saja dianugerahi anak ketiga Namun info mengenai nama dan jenis kelamin masih mereka rahasiakan Pasangan ini sudah memiliki dua anak Yaitu Olive 7 tahun dan Elula 4 tahun Bulan Oktober lalu Ayla mendapati dirinya hamil Dan dia merasa bahagia luar biasa Keluarga adalah prioritas utama 100% Dan dia merasa nyaman melakukan peran pendukung wanita Lagipula peran ini yang paling menarik demikian ucapnya Selamat untuk kedua orang tua yang berbahagia ini Aktris Karl Johansson rupanya lagi kesel banget Sebagai ibu baru dia kesel sama orang-orang yang suka sok memberikan nasehat tentang pengasuhan anak Scarlett Johansson memang menjadi pahlawan super dalam The Avengers Tapi jangan harap ia bisa memberikan nasehat sebagai ibu baru yang baru saja melahirkan Tapi niatnya bagus Ibu baru ini mengatakan bahwa ia sebal sekali dengan selebriti Atau orang penting yang sok memberikan nasehat mengenai pengasuhan anak Karena pengasuhan itu sangat pribadi Ia mengaku tidak ingin tampil sebagai yang paling tahu lebih tahu dibandingkan orang lain Asik juga ya Aktris ini melahirkan bayi putrinya yang diberi nama Rose bulan September tahun lalu Betul tuh Scarlett, just do what you think is right for you and your family Demikian VOA Hollywood Buzz, saya Vina Mubtadi, thanks for watching Tuh, aku paham banget loh, Kenapa Scarlett Johansson sampai berkomentar seperti itu Soalnya emang banyak orang tua ya, terutama sih ya terus terang aja ibu-ibu gitu ya Kalau kadang kalau ngomong soal parenting itu sampai terasa menghakimi ibu-ibu yang lain Berasa dia seolah-olah ibu yang paling sempurna aja gitu Kok gitu sih, gengges dong ya Gengges, ibu gengges Iya pemirsa, intinya kalau mengasihkan sehat, lihat-lihat dulu dosikonnya Iya Semua bisa sih ngasih anything about wisdom words Tapi kan ada waktunya, ada tepatnya seperti apa Ada caranya juga Ada caranya juga Jangan sotel Oke pemirsa, jangan kemana-mana setelah ini kita masih ada liputan mengenai food truck Indonesia di Los Angeles Dan juga memanfaatkan social media untuk jadi model Oh kayak kita dong ntar ya bisa kali ya Pemirsa, be right back